Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk menyampaikan di usia ke-318, Kota Sibolga di bawah kepemimpinannya akan berusaha membenahi Kota Sibolga dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk menunjang tumbuhnya perekonomian sehat di Kota Sibolga Setelah melakukan rangkaian kegiatan dimulai dari Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Sibolga, dilanjutkan pelepasan pawai karnaval 15 etnis dan barisan pemerintah Kota Sibolga Kemudian jarak kemakam pendiri Kota Sibolga di kawasan kantor Satelantas Polres Sibolga dan berakhir di acara peresmian bangunan Gedung Arsipemko Sibolga di Pelataran Dinas Pepestakaan Kota Sibolga Jalan Esparman Kecamatan Sibolga Kota Pada acara peresmian Gedung Arsipemko Sibolga, Wali Kota Sibolga juga meresmikan dan menandatangani sejumlah bangunan fisik yang telah dibangun pada tahun 2017 yang lalu Di antaranya Gedung Sekolah SMP Alma Arif, Gedung Sekolah SMP Negeri 4, Gedung SMP 8, Gedung Rintisan Akademi Komunitas Sibolga, dan Jalan Lingkar Wisata Serasi yang berada di Kelorahan Pasar Belakang Wali Kota Sibolga Syarfiw Tawruk menyampaikan di usia Sibolga ke-318, pemerintah baik sebelum dan saat dirinya menjabat yang telah berjalan selama 8 tahun, pembangunan akan terus ditingkatkan Baik pembangunan infrastruktur maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan, terutama untuk mencapai visi misi terwujudnya masyarakat Sibolga yang maju sejahtera dan berdaya saing Sibolga ke-318 ini memang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai kegiatan pembangunan seberjalan dan bahkan tadi beberapa proyek telah ditandatangani peresmiannya Namun harapan kita untuk tahun ke depan 2019-2020, pembenahan infrastruktur bisa maksimal, rumah sakit itu minimal bisa 85% selesai Dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui produk-produk unggulan di kerajinan rumah tangga itu bisa terserap dan masuk ke pasar modern Itu yang kita inginkan, sehingga kalau itu yang terjadi peningkatan ekonomi masyarakat berkembang dan kemudian juga adalah kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan baik Yang kedua adalah sampai 2020 mudah-mudahan infrastruktur di bidang penanganan banjir bisa teratasi secara maksimal Sehingga penderitaan masyarakat setiap hujan itu tidak ada lagi Sekaligus juga menyelesaikan pemecah ombak untuk abrasi pantai Baik itu pantai ujung Sibolga maupun di pasar belakang, wisata indah bisa terselesaikan dengan baik Pada hari jadi Sibolga ke-318, pemerintah kota Sibolga mengangkat emas Sibolga menuju kota yang berdaya saing Diharapkan mampu melakukan berbagai upaya mempercepat pembangunan dunia usaha Untuk meningkatkan kualitas penelakonomi masyarakat kota Sibolga yang disertai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai Dari Sibolga, Putma Suryadi, N2STV, memberitakan